Pengabdian pada masyarakat berbasis riset kembali digelar oleh tim LPPM Universitas Bengkulu di Desa Rinduahati, Kecamatan Tambah Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah pada 25 Juli 2023 silam. Kegiatan ini melakukan pendampingan langsung ke masyarakat desa melalui beberapa tahap, yaitu produksi manggot black shoulder flies, hermitia illusens, hasil biokonversi limbah sampah organik desa. Biokonversi sampah organik menjadi manggot kering dilakukan untuk menyimpan protein hasil konversi dan selanjutnya dapat digunakan langsung sebagai pengganti protein tepung ikan. Tahap selanjutnya adalah pembuatan pelet ikan komersial berbasis manggot dan bahan limbah lain seperti ampas kelapa, dedak serta daun dan sayur hijau. Produksi pelet ini menggunakan beberapa alat baik yang sedar serhana seperti gilingan daging, hingga beberapa mesin modern bertenaga listrik, sehingga peserta dapat memodifikasi sendiri kebutuhan produksinya di masa yang akan datang. Hasil kegiatan ini telah melatih seluruh peserta dalam menguasai teknik budidaya BSF, teknik produksi pelet ikan, dan teknik pemasaran produknya. Semua peserta bersepakat menjadikan produksi pelet pakan ikan tersebut menjadi sebuah kegiatan ekonomi baru, yang dapat menjadikan sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat desa rindu hati, serta terciptanya objek wisata baru di bidang perikanan yang bersih, sehat, sehingga mendukung desa risata rindu hati yang berkelanjutan. Terima kasih telah menonton!